Terima kasih telah menonton! kira-kira ini loh gak ngesel ya di sekang pahit susu iya Allah Alhamdulillah nah ini loh tempatnya oleh-oleh kastradiri Candaria tempatnya dimana? perumahan merah delima, gak kurante belum memperkenalkan diri ke sobat baca ini oh iya halo sobat baca ini kembali lagi sama kita saya Mo saya Blo dalam Nyesis kita sekarang mau coba oleh-oleh kastradiri pay susu pay susu kan biasanya dari Bali ya kalau aku taunya tapi dekedirin gak usah jawa-jawa ada kan? masuk aja nyitersis assalamualaikum halo mbak halo mbak masak masak mbak halo saya Mo saya Blo saya Blo saya bohat saya bohat halo hai bisa perkenalkan diri siapa siapa biar nanti enak boleh 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 mbaknya dari yang paling kanan ada siapa di sana? imah mbak imah terus ke mas? ekah mas ekah mbaknya? sanya mbak Sanya Alia Alia nama mas? Pazal Tawajal siapa ini? karena mbaknya siapa ini? siapa teman-teman? Mbak Rati siap saya punya anak-anak mau nyoba-nyoba? boleh kita duduk aja sambil ngomong mbak Rati kebetulan ini teman-teman lagi produksi jadi setiap hari kami selalu produksi finance nya dan ini adalah salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kediri yang baru iya kalau misalnya teman-teman tau mungkin Kabupaten Kediri terkenalnya dengan apa? oleh-olehnya tau gak? tau tau ketuk pisah di Kediri sekarang ada oleh-oleh baru namanya Pai Nanas Chanderia kenapa nanas? karena ternyata di Kabupaten Kediri komoditi nanasnya itu luar biasa terutama di arah lancar lancar yang sedut-delut 80% di layangnya memang ditanami sama nanas nah ini adalah salah satu olahan dari nanas yang ngancar yang kita gabungkan dengan resep turun-temurun keluarga berpadu dengan nanas segarnya maka lahirlah Pai Nanas Chanderia jadi udah punya stok disana orang disana ya yang buat ngirim kesini iya bener kita punya sinergi sama petani-petani nanas di Ngancar yang memang men-supply nanas untuk Pai Nanas Chanderia ini terus kirimnya nanas ke sini tuh berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali seminggu sekali oh berarti laku banget ya Mbak lancar sekali kalau begitu nah kalau Pai Susu gitu Mbak ya kan aku yang taunya kan kayak ini apa kulitnya itu kan gandang-gandang mudah cepet-cepet apa? hancur iya gitu di Chanderia sendiri gimana? sama sih kita sama sebenarnya kulitnya juga kulitnya rasanya cenderung murih murih dan teksturnya juga lumer cuman kalau di Bali Pai Susu mungkin susu ya iya biasanya kan ada yang bikin nek gitu kan ada iya kalau kita memang selainnya selain nanas kita selainnya selain nanas jadi Pai Susu kita ada sendiri produk Pai Susu tapi yang produk utama kita adalah Pai Nanasnya oh jadi bikin Pai Susu juga? iya kita juga beli Pai Susu tapi ini yang produk yang paling paling hits yang paling diminati yang paling diminati dari bulannya Kabupaten Kediri mungkin mereka carinya yang kalau Pai Susu udah biasa mungkin seperti itu soalnya kan kalau apa kadang buat oleh-oleh gitu kan cuma gitu doang tapi ini mau model yang baru gitu bener karena kan kalau Pai Susu orang cenderungnya udah ke Bali ya iya iya kalau Kediri yang jadi berbeda adalah nanasnya nanas telutnya nanasnya aja iya oke 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 gitu jadi setiap hari nih adik-adiknya selalu buat dan semuanya kita masih we meet iya semua semuanya ditimbang ditimbang supaya antara satu keping dan keping lainnya itu ukurannya sama jadi gak ada yang kok itu lebih besar hahaha hahaha jadi ada yang protes sendiri ya yang ditimbang ditimbang satu ya iya ditimbang jadi timbangannya berapa Eta? berapa mas? 23 23 gram oke itu setelah ditimbang kemudian dicetak seperti ini Mbak Imah proses mencetak dengan tangan kemudian lalu nanti setelah cetakannya jadi diberi selai diisi selainnya juga kita timbang mbak oh betul jadi gak ada kan kalau misalnya di warung kan ini yang gede ini yang gede hahaha pilih-pilih sendirinya loh kayak tempel hahaha kalau ini gak seadil-adilnya hahaha iya jangan gemeternya loh tanganku loh hahaha santai aja mas iya dan selai kita masih basah ya mbak kalau orang kan kadang-kadang selainya itu dibikin jadi ini fresh ya iya kita fresh memang teksturnya kita bikin basah jadi masih kayak makan buahnya gitu rasanya masih seger gitu ya sehari ini buat adonan hari ini juga iya betul sehari ini buat adonan hari ini dan kita selalu pagang setiap hari walaupun sebenarnya penanasnya bisa tahan sampai 15 hari 15 hari ya iya kalau tahan 15 sehari berarti pemasarannya gimana mbak pemasarannya selama ini kita lokal sendiri tapi tidak beruntut kemungkinan kita juga mengirimkan ke luar kota sekarang banyak mbak jasa-jasa yang bisa kita pakai untuk diri makan makanan kan sekarang banyak sosial media kan iya 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 apalagi pandemi ini kan memaksa kita untuk harus digital kan iya tapi setiap hari ada aja mbak ya alhamdulillah ini buat pesanan juga catering gitu kalau catering sih memang pesenannya lebih ke buat aso-aso mantan sih juga ya kalau catering kita belum iya bagus bingung oh iya dong dibersis keren tapi catering buat apa namanya menjajan mantan atau sunat nanti kan bisa jalan ah kan juga rasnya udah sunat bro nanti sunatku ini ya hahaha bisa banget, bisa banget ya insya Allah bisa berkembang ke arah situ juga ya iya iya nanti boleh dicobain ya mbak? boleh, itu mah nyoba nih bang iya nyoba sambil ngobrol-ngobrol juga nyoba nih bang aku mau nyoba nih bang dulu deh, nanti kita belajar bikin palangnya ya? palang yang buat yang gini-gini tuh tapi kok rusak? bisa lah aku suka di dapur aku suka bikin kue nih resepnya pasti ada rahasianya cuma ini buat tepung, mentega, sama telur betul biasa masak ya iyalah, aku cuma suka masak masakin apa? masak air biar matang ini berapa? 15 tanya mas Eka udah jawab loh, mas Eka malu-malu sama aku loh baginya cantik sih ya selalu-salu matanya mas Eka iyalah anjay dirusak belum? 13 kok duduk paman? 13 berapa mbak? 15 14 harus pahis biar adil yang ini 15 pas alhamdulillah monggo diajarin malahnya made by me 15 gram iya nanti setelah di eh tapi kok gak bergerin diri kayaknya gak apa yoh gak apa yoh gak apa kan 15 gram sama temen-temen biasanya dibentuk agak cantik biarkan gunung kelut namas gunung kelut ya nih enggak, kamu aja belah ini aku nanti kita nyobain rasanya enggak 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 usah mbak nanti nyoba makan aja boleh nyoba ini bikin palangnya kali ya mbak iya kayak gini mas Eka mas Eka masih sekolah? masih oh SMA? iya kebetulan kita ini sekarang lagi ada 6 PKL mbak oh ini sekolah mana mas Eka? mas Eka 2 mas Fiza mas Faza mas Faza mas Faza oh sama mas Eka sama oh ini oh ini ini emang rumahnya disini buat produksi ini rumah ini emang posisi buat produksi kalau rumahnya mbak eh nanti main kesana ya siap 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 karena kan finalis Cahdaria ini sudah halal MUI oh gitu sudah tersertifikasi jadi memang harus punya tempat sendiri jadi dari segi higienitasnya juga terjaga tidak boleh tergabung dengan dapur rumah tangga oh mbak ah kalau boleh tau ini ide pertama ide pertama ide pertama kok awalnya awalnya iya kok awalnya bisa emang suka bikin roti kak secara keseluruhan gitu ya ini tidurnya ada mana ya waktu itu ya iya jadi waktu itu memang saya usaha pertamunya itu gamis iya mbak Syari jadi pertamu saya gamis tapi kena pandemi gitu jadi gamisnya waktu itu kak derul iya kak derul iya 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 terjun kayaknya iya iya terjun terus akhirnya kami udah yang refreshing lu jalan-jalan ke ngancar gitu iya saat kami jalan-jalan ke ngancar ternyata kita melihat potensi nanas di Kabupaten Kediri itu luar biasa nanasnya juga manis enak seger banyak dan murah gitu terus kira-kira kita pengen bikin apa ya yang itu tuh ada olahan nanasnya dan kue keranjang ini pakai nanas ini setiap bulan setiap tahun itu selalu saya buat buat lebaran oh buat lebaran oh gitu jadi emang awalnya suka-suka buat roti gitu ya suka bikin kue kayak lebaran iya jadi kayak resep dari mbah gitu loh mbah oh iya biasanya emang gitu ya terus akhirnya wah kayaknya bagus deh jadi salah satu oleh-oleh yang suka buat arti kediri oke muncul deh ini oh jadi ya dari awalnya dari apa bikin sendiri buat iya rutin buat kayak lebaran gitu sekarang akhirnya laku terus bisa dan produksi dan ngajakin temen-temen semua siap iya 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 bener jadi coba diliatin ayo bro diliatin ke paman ini namanya pageran di palang di palang palang palangan palangan ngkau lak palang pintu ngkau lak matang lak di pa pa nanan hehehe gini kono awam mo lomo ayo mo 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 kan aku udah dibang tadi nang mo gimana mas coba liat mas dimana mas mas eka mas eka mas eka ini diambil cukup ya mbak mo mau buat palangan mas eka dipilih dipilih terus dipukul sedikit nah dik 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 ngelah pasangnya mas gak pasangnya gak pasangnya juga kamu juga dewe gak ada pasangnya kamu juga dewe gak ada pasangnya oh yang pertama mungkin jadi ini biar mas sese kamu dewe jangan lupa di samping-sampingnya di tekan supaya dia pas dipangang gak copo kasih mungkin adonannya kembak palangan lho gunung lho seberapa ambiling dong mas eka kamu kok gak perhatian sih iya mas eka mas eka gak peka sih gak peka gak peka gak peka iya nanti kalo salah jangan marah-marah ya mas eka udah cuci tangan ya tadi ya sobat baca ini gini terus di pack terus dipasang gimana terus dipasang gimana gini gitu loh eh bak bak ini lho lepas kalau gak bak berarti ya tadi mulang tangan setan hehehe sakit tangannya ajarnya lebih bak maaf ya biasa pegang duit sih yang bapak iya tau aja mbak rati mbak rati pala hehehe tangan-tangan pegang duit ini lho iya makasih bro gak 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 ini lho oh iya iya bener masih kak maaf ya gak pas iya 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 gak mau untuk tangannya duit iya siya bismillah iya bismillah iya bismillah insulin paman cuma satu tapi gak apa ya gak apa ya mbak rati gak apa-apa masih kan apa ya kan belajar gak apa-apa mau coba mencetaknya bikin ini cangkangnya mau yang ini iya coba liat mbaknya dulu gak apa-apa awal memang pasti gak rapi sih wajah karena temen-temen juga begitu sih tapi memang ini mbaknya kayak gini bisa berapa hari waduh belajarnya enggak bisa bisa bakal kan sekolah kan diajari oh iya oh iya oh enggak ini memang pegawai nya sendiri ya oh emang pegawai yang PKA yang mas-mas ini sama mbak-mbak ini oh bentar mbaknya berarti pro player belum expert gue gak salah setelah ini gak gampang disenaini coba yang ini ya mbak ayo mbak ayo mbak coba juga nanti nyoba manggang aja nyoba makanan kalau aku isi aku gak hidupin yang mah biar gak apa gak ada saingan kok seneng malah dicukit aja mbak mau keluruh mbak gak gak titi ya mbak gak apa-apa ngeri ngobin dibunanin mbak ini nanti kok gak isi di atasin di jempol ya iya itu tuh kan pokok sampe adonanin lekar barang tuh berarti udah jarang ya bikin kan udah ada temen-temen ya iya bener-bener katanya kalo punya usaha itu harus ada SOP nya atau standar yang bisa dikerjakan pegawai biar owner nya bisa mengembangkan usaha di tempat lain jadi pengembangan usaha lebih kira pengembangan usaha iya 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 tapi kalo kan abis ini kan ramadhan juga nanti kalo lembaran yang bikin siapa iya tetep pikir saya juga pasti lembur sih kalo udah ngomong namanya ramadhan tuh pasti saya pun juga akan ngeluh iya 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 cuman alhamdulillah ini temen-temen PKL juga akan masih iya disini ya bantu ya lanjut dan ya kita jadikan mereka pegawai kita juga oh nanti oke insyaallah dijamin mbak anaknya iya loh lulus SMU masih menjadi aku loh hehehe emang suka bikin gue mas misalnya kan cowok kan cukaknya mesin hehehe iya loh iya tau tapi pakku gak hehehe gimana maksudnya nah itu udah jadi jadi tau jadi tau iya gak usah dibilangnya meneh mbak yang pengennya hehehe 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 nanti setelah dipalang nanti boleh pindah meja kesini nanti dikasih serum dikasih kuning telur skin care skin care kuning telur ya glowing 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 the dark hehehe 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 oke bisa makan gorengan ya iya iya monggo mau pindah kesini untuk di kasih oh oleh sini ini udah stepnya pindah stepnya kita pindah disini coba baca ini kita sekarang masuk ke tahap apa mas eka? masel mas fase ya? mas fase oh iya mengoles mengoles ini ya ini olesannya ini bahannya apa mas? banyak margarin sama kuning telur mbak oh sama kuning telur kuning telur tujuannya biar apa? biar cantik kayak mbaknya aku bergetar di santu dia mas aku terbang sampai ke langit ayo tak oles-oles biar cantik aku tak nyoba ya mas ya? iya mbak ini ada kuasa ada dua kan lu berdua? kita berdua ya? iya kita berdua kita berdua kita berdua rasa malu itu urusan lu kalau mas kalau mas hati-hati ya mbak agar kepala nya gak rusak oh gitu iya 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 atuh gak berani aku melihat ini gak apa mbak kalau rusak bisa diperbaiki lagi iya 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 apa ya mas ya? iya mbak tidak akan titik pengen gak? aduh aduh konek semua orang bisa membuat kesalahan tapi gak pengen balik gak bisa dimaafkan nge-nge-nge nge-nge 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 mbak nanti permisi ya nge-nge nge-nge the winter no allah singkau walemuh bahkan aku kan serepet cewek kalem toh bro iya mas pake perasaan ya iya pake perasaan biar gak wax nih masanya iya iya ganda ganda hehehe kok bisa keliatan kayak gini gak mas ya? kayak ikan-kanku suwi-suwi ngine ini pertamanya mau nge-nge aku kan takut mas ya ya agak tidak tahu mbak biar gak demblok oke demblok banget demblok kayak wadahmu oka aku gak tau gak gak tau wadah nanti bayi hehehe קucu gak mas? hehehe kalau kecu picit hehehe o iya aku kenal tukang picit bisu mas hahaha makcendblok lu ini lumayan ya mas ya, gak apa ya iya ya, nanti kita tambahin weh, weh ongkak, ini langsung disitu aku sudah, nanti sudah kamu sudah? oh iya weh, habis ini langsung bisa mbak langsung bisa habis ini langsung dipanggang ya? langsung dipanggang oke oke, apa kita langsung ke? iya, ayo ayo makanya sini mas Masar, gak apa-apa iya apa-apa oke, ini kita lihat, apakah udah makan? oh ternyata masih hampir matang oh iya, selamatkan baunya udah enak ya? ini biasanya ovennya berapa lama? kurang lebih 45 menit 45 menit itu kayak tanda-tandanya nanti gimana mbak? warnanya mungkin? dia masih belum ada gosong coklat-coklatnya jadi nanti sampai kecoklatan karena itu benit-tandanya sudah matang dengan sempurna jadi kalau matang dengan sempurna itu baunya juga lebih wangi lagi ya? iya lebih wangi terus warnanya juga lebih coklat lebih indah lebih indah cantik ya? cantik banget kayak mbak itu dulu ya berhati gak sabar aku mbak mau nyobain kita masukin lagi iya iya cepet matang iya iya oke oke kita tunggu dulu kita tunggu dulu ini mbak kita padin mbak Berarti kita lagi mau bikin adonan buat pain anas Untuk bahan-bahannya apa aja? Ada butter, kuning telur, susu, gula, dan tepung terigo Langsung kita masukin lagi ya? Coba pak Ini pertama butternya dulu, kita sumpahkan ya Ini satu kali adonan ya? Ini satu kali adonan, nanti jadinya sekitar 185 keping Terus telurnya Itu kuning telur aja ya? Iya, hanya kuning telur Terus gula Gulanya mbak? Jadi ini udah pas takarannya gitu ya? Pas, udah takarannya udah resep rahasia Iya rahasia Jadi kalau keoleh diombongin, biar opironis Rahasia ya Rahasia Ini susu? Susu Abis itu baru Ini kita aduk dulu Oh itu diaduk dulu Ini aduk yang enak Iya Mbak nilaikin Mbak nilaikin Banyak lupa Gila Kayaknya bisa goyang-goyang Bisa goyang-goyang Oke Terus ini nanti masukinnya pas, ini masukinnya pas, kalau ini sudah agak rata, baru kita masukin tepunya Pelan-pelan gak langsung ya Kira-kira waktunya? Waktunya gak dihorminya sih mbak, biasanya kita ngintipin aja Sama nanti dicobain gitu udah Cuma ini memang masukinnya harus pelan-pelan sih Pelan-pelan Kebang-kebang Maksudnya kalau sampai selesai adonan ini nanti, kira-kira berapa menit mbak? Kalau menerjain aja satu adonan di sini tuh gak bisa waktu 20 menit sama preparation nimbangin ya Oh gitu Oh, 20 menit Ya Allah, Drew Tegak Tadi 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 Yakin pasti bisa Mbak ini sampai menunggannya sih mbak Ya boleh, segitu dulu ya Saya belum, Mbak ini sebelum Ayo gitu Tadi pelan-pelan harus diaduk lagi gitu Oh Allah Iya Lagi lagi ya Oh iya Oke Oh iya Udah yang belum berdakan boleh ya Jangan berdekat kembali Aduh Aduh cedek belum Aku gak percaya Aku Beli api wajahmu Eh Gak usah Eh Kok kena Ben Paman fresh Paman kameraman Oke Oke Boleh dimasihkan Oke Oke Mbak ini gak bisa mbak ini mulu ini Bisa mbak anak Oh iya Yesss Yesss Tidak ketering Aku Kadang Padahal biasanya pencet ador ya mbak Kini petiju profesional ya Iya agak banyak Agak banyak Eh Tapi aja biayaan Eh Eh Nyutok Kan sengkennya si mulu Hehehe Ini mbak rate Wah paling RP daftar ini gak boleh mbak rate Boleh Tapi gak digaji ya Hahaha Enggak Gak asa digaji Mau ulas melakukan Ya oke cukup Wes Wes Hehehe Ini agak tolong Oh gitu Ini mungkin gak digaji Ini mungkin Ini cedek belum? Hahaha Oke Siap Siap Goyang-goyang Oke Aman Paman kameraman? Aman ya? Nanti diberdua Belum Jangan nipil nama Bo Oke terakhir kita masukin tepung yang terakhir Ya mbak Alia boleh Mbak Alia boleh Mbak Alia boleh Kok kutak kutak malah Hehehe Tanganmu malah putih Soalnya Entah Ketak Dua ini mbak Alia loh Kak kutak Mbak Alia kan Mbak Alia kan Mbak Alia kan Oh iya Mbakadanya aku aku juga Nusul Ku Oh iya Maaf ya Mbak? Maaf ya Mbak? Mbak ini mesinnya agak kecil ini mana Mbak? Ada Tak nyonipu aku Enak ya, ga usah pake tangan ya Mbak Siap Tak mince lu Aduh Emang gini ya Mbak? Iya sih, tapi memang sebelum dimasukin memang habisnya diaduk Oh Ini gini? Ini yang paling besar dalam sini Ada yang sebenernya besar lagi Walaah tertarik sama sini Ini kan dok mister kan maksudnya bisa buat pizza Buat donat, pizza, tau Jadi ga capek Emang yang kecil ada beneran Mbak? Ada Ini Kapasitasnya berapa? Ini kapasitasnya nyoklat dulu Mbak Oh Ada ga terpisanya itu? Ya segini Mbak Gak sesekitar 4 kg tepung Aku? 4 kg? Iya Nah ini udah mau jadi Mbak Oh gitu ya? Nanti abisnya tinggal dicetak aja Beres Oh yang kayak tadi tuh Biasanya Udah bisa boleh dicoba gini Mbak? Boleh, aku juga kadang sebelum dicetak Aku biasanya dicetak dulu sih Mbak Gak ngereges loh ya Mbak Hehehe Hehehe Nah Hehehe Ambilin pake kuih Lepas mateng ya Neki Kek Untuk paman Hehehe Ini adunannya lembut Ini adunannya sudah jadi Paman Sudah jadi Paman Paman mau? Hehehe Hehehe Mandu-mandu Hehehe Gak ngerti ya Gak ngerti ya Gak ngerti ya Hehehe Baru dicetak aja Oke Yuk Ngezayz Nah Belum Wais tau Produksi Mbak Riki Tidak mau ngerti ya Jadi kita geng Kita mau geser ke showroomnya Candaria Nanti disana kita mau nyobain Pain Anas Pain Anas Yang langsung kesana aja Yuk Go 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 Kita langsung kesana Misalnya agak sabar Ngidur sis Yang bagusnya yang showroomnya tuh Ini nanti Ini nanti Di sini tempatnya Jadi ini adalah rumah Candaria Jadi ini rumah Candaria tempat dimana Kita packaging Pain Anas Kalau tadi kita sudah ke tempat Produksi Ini kita packagingnya Dan penjualannya Semua disini Jadi apa ya Proses pemasaran Marketing Itu semuanya ada disini Oh Semua proses pemasaran disini Hmm Jadi selain Pain Anas Juga ada yang lain ya Mbak Ya karena kan produk utama kami kan memang Pain Anas Pain Susu dan Cistik Tapi untuk toko kami nih Toko kami Kami juga bersinergi dengan teman-teman UMKM Se Kabupaten Kediri Dan menjual produk-produk UMKM Kabupaten Kediri yang unggulan Semuanya ada disini Mulai dari Kripik pisang Abun ayam Kripik jagung Kripik gaduh Kripik gaduh Semuanya Yang terbaik yang ada di Kabupaten Kediri Kita jual Jadikan Terkumpulan UMKM Apa ini namanya? Di rumah Candaria Di rumah Candaria Terus abis ini kita mau nyok Mau lihat cara packingnya Lihat cara packingnya dulu Jadi kalau packaging kami ini ada dua Ada dua Eh kita dulu Oh ini Duduk aja Gak apa Nah Jadi kita packagingnya ada dua Ini yang isi? Isi lima Isi lima Yang ini isi? Sembilan Ini isi sembilan Ini isi lima Nah Oh ini Kenapa sembilan? Karena Kita lahir setelah sembilan bulan dah Oke Ada filosofinya Ini sembilan soalnya memang pas aja untuk ditata kan juga juga Cantikan Oh gitu Dika 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 Iya Ini yang sembilan Ini yang isi lima Ini yang isi lima Ini yang isi lima Harganya mbak Harganya kalau yang isi sembilan Rp 30.000 Kalau yang isi lima Rp 20.000 Terjangkau ya Terjangkau ya Terjangkau sekali Dan udah kantes banget kan buat oleh-oleh Dikasih rasanya juga nanti harus coba ya mbak Siap Kalau Mas Ras coba-coba sayang ahlija Hehehe Masih mencoba Iya kalau ini Wes Ayo Coba Coba aja ya langsung ya Coba langsung Ini yang baru matang Oh ini yang baru matang ya Baru matang ya Baru natang Wah berarti memang Masih hangat juga Masih hangat Silahkan boleh dicoba Sambil satu ya Pak Merno Pak Manum sih Barat ya Sudah Setiap hari Saya coba dulu ya mbak Iya Ini yang makannya yang Luarnya dulu Hehehe Tekstinya lembut Renyah Gurih Bentar saya coba Tanahnya coba Hehehe Hehehe Gue kenapa Aku nyadoin Nggak dewe Ini kayak apa pak Yang dibilang tadi Memang Gampang merompok Iya Itu yang memang Saya paling suka Iya Jadi kan kalau kulit pahe Biasanya ada yang atos kan Kalo kita kan gak atos Kayak Dipake Nana Scenderia Kulit pahenya tuh Renyah banget Dengan semlumer Di polo Selainya juga bisa dilihat banyak, kan bah selainya ga pelih? Selainya juga itu loh geng, apa lo ya? Melimpah Terus, namasnya itu kerasa banget Selainya enak, enaknya kerasa Ga terlalu kayak, apa yang sangat loki, baca ditanya apa? Muanis, wajh Lek manis aku, selainya ga terlalu manis, jadi enak, ga enak Dan buahnya masih serat, buahnya masih kerasa ya? Dan seratnya buah masih Yang apa, kalau aku sih yang ininya, kulitnya Malah senang kulitnya Soalnya, kan kadang-kadang ada yang itu, atau yang kerasa Ini enggak, geng, asli ini Lembut banget, kalau dimakan di gigit itu memang rontok kayak gini ya Tapi langsung lumer di mulut Paduan sama selain anasnya juga ga kalah Pas Paman ngilir kayaknya Paman mau? Paman gampang mau loh Ini langsung ke rumah Abis ini laki Abis ini ya mbak? Iya dong, abis ini empelohan terakhir Empelah-empelah Oke ya, berkatin ya Manggap Terima kasih Ini untuk saya? Ya, boleh Nanti semuanya kita bagikan Mam Mam Jajanan bahagia Jadi yang kalau makan ini Bisa Moodnya bisa langsung Up Bahagia Bahagia Moodmu Bahagia, Shay Oke, makasih mbak Terima kasih mbak ya Main-main ya Iya Gue udah hujan juga Yuk dibawa semua nih Semuanya nih Buat mbak men Oke, oke Cukup lah Lagi-lagi Lagi-lagi Oke Oke dia mbak Oke Ayo, ayo, ayo Ayo, yidurzis Jajanan Yuk, yidurzis Yidurzis